Pendekar tanpa tandingan jilid 4. Tentu saja hal ini sangat membakar hati para murid Kankawusu yang mendengarnya, terutama sekali Kwebun yang beradat berangasan ketika melihat betapa bekas sutlenya sendiri yang sebagian besar sudah pindah berguru ke Tongkwan Tietbukwan. Dan kini mereka berani berteriak-teriak mengejek secara menyebalkan sekali. Hampir saja pada suatu kali ia melabraknya kalau tidak keburu dicegah oleh Kankawusu yang sabar, bahkan sambil tersenyum guru tua ini berkata, Muridku, apa perlunya kau meladeni anak-anak yang berteriak-teriak itu? Sungguhpun mereka mengejek kita, akan tetapi ku yakin bahwa mereka itu hanya sebagai alat dari guru mereka yang ingin mencari perkara pula dengan kita. Ketahuilah, kalau ku cegah kau melabrak mereka tadi, bukan sekali-sekali aku takut jika aku didatangi orang silu. Dan memang sama sekali aku tidak merasa takut terhadap siapapun, asal aku berada di pihak yang benar. Seperti sering ku katakan, bahwa kita mempelajari ilmu silat ini sama sekali bukan untuk berkelahi, melainkan sekedar untuk menjaga diri di mana perlu dan apabila keadaan memaksa. Seorang yang karena sudah memiliki ilmu silat lalu merasa atau menantang orang seperti halnya orang silu itu yang secara tak langsung menantang aku, mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang bodoh memperlihatkan dan menyombongkan kepintarannya yang pada hakikatnya hanya memperlihatkan kebodohannya saja. Oleh karena itulah, muridku, mengapa ku larang kau menangani mereka? Sebab mereka itu hanya sebagai alat belaka dan daripada disalahkan, aku lebih merasa sayang dan mengasihani mereka. Sayang dan kasihan karena mereka, anak-anak muda itu secara tak sadar telah dipengaruhi oleh unsur-unsur buruk dari guru mereka. Dan pula anak-anak muda yang suka berteriak-teriak di jalan, menandakan bahwa mereka berjiwa rendah dan seperti tidak mengenal didikan. Demikianlah, berkat kesabaran dan kebijaksanaan Ken Pogoan, bentrokan antara murid dari kedua bukuan itu dapat dicegah dan sementara itu Ken Pogoan terus melatih muridnya, karena ia merasa bahwa saingan ini akan menimbulkan suatu peristiwa yang menentukan dan pihak Lusampin pun seolah-olah selalu menantangnya. Akan tetapi, dalam pada itu dengan diam-diam Kwebun yang berangasan dan berdarah panas itu selalu mencari saat dan siasat betapa caranya ia akan membalaskan kepenasaran hatinya. Anak muda ini merasa tidak puas akan sikap gurunya uang seakan-akan tak menghiraukan penghinaan-penghinaan dari pihak Lusampin itu. Dan begitulah pada suatu hari, di depan rumah perguruan orang silu itu terjadilah satu kehebohan yang secara kebetulan sekali di mana Kwebun dapat membalas rasa penasaran di hatinya. Hari itu Kwebun seorang diri ada keperluan pribadi dan untuk keperluan ini ia mesti berjalan melalui sebuah jalan di mana terdapat tongkoan tet bukoan itu. Sebelum ia sampai di depan rumah perguruan tersebut, dari jauh ia melihat di muka bukoan banyak murid-murid berkerumun sambil bercakap-cakap dan ketawa-ketawa dengan riang sekali. Di antara mereka Kwebun melihat Sim Keng Bu yang sudah dikenalnya dan yang selalu membuat dadanya panas. Memang, ketika itu Sim Keng Bu tengah memberi ceramah tentang ilmu silat kepada sutai-sutainya sambil mengagulkan kepandainya bahwa sudah sekian kali ia bertempur selalu ia menang saja, sehingga para sutainya yang mendengarkannya merasa tertarik dan gembira karena bangga bahwa Toa Suheng mereka benar-benar seorang jago muda yang gagah perkasa. Biarpun dadanya berdebar tegang dan mempunyai hasrat hendak membalas sakit hatinya, namun Kwebun menghentikan langkahnya. Ia merasa ragu untuk terus berjalan dan melewati mereka, bukan karena takut pada mereka, hanya ketika itu ia tiba-tiba teringat akan pesan suhunya yang pernah melarangnya membuat gara-gara. Andai kata ia berjalan terus dan walaupun tidak membuat gara-gara, akan tetapi pasti mereka itu akan mengejek dan menghinanya, sehingga sukar baginya untuk menahan nafsu amarahnya. Dan kalau sudah terjadi demikian, pastilah keributan tak akan dapat dicegah. Akibatnya tentu saja dia akan mendapat penyesalan dari suhunya. Sungguhpun ia sendiri sangat menyesalkan sikap suhunya, ia tidak berani melanggar pesan orang tua itu. Justeru di kalah hati pikiran Kwebun sedang bertempur hebat antara pesan suhunya dan kemauan hatinya yang panas itu sehingga untuk sejenak ia berdiri dalam keraguan, Tiba-tiba terdengar teriakan, awas, awas, kerbau gila, minggir, minggir. Berbareng dengan itu tampaklah seekor kerbau jantan yang besar dan kuat lari mendekat dengan kepala menunduk dan sepasang tanduknya yang tajam siap menerjang orang. Teriakan-teriakan itu adalah dari orang-orang yang ketakutan dan yang sambil lari tergopoh-gopoh. Mereka minggir dan mencari perlindungan. Akan tetapi agak jauh di belakang kerbau itu, tampak seorang setengah tua lari mengejar sambil berseru. Tolong cegatkan kerbau ku itu. Tolong tangkap. Tangkap. Agaknya orang si pemilik kerbau gila itu. Akan tetapi tak seorang pun yang berani menangkapkan maupun mencegat kerbau itu, bahkan sebaliknya mereka mencari perlindungan karena ketakutan. Begitu juga Simkengbu dan Sute-Sute-Nya yang semula berkerungun di pinggir jalan di depan bukoannya. Ketika kerbau di latar di lari ke arah mereka, serta merta mereka berlari berserabutan masuk ke dalam bukoan seperti sekawanan kambing melihat seekor harimau. Mungkin karena ketakutan, murid-murid lusupin ini segera menutup daun pintu bukoan itu keras-keras sehingga menimbulkan suara gaduh. Dan sungguh aneh, suara itu membuat si kerbau tiba-tiba menghentikan larinya. Kepalanya yang tadi menunduk, dipalingkan ke arah daun pintu yang tertutup dan yang diwarnai cat merah itu. Agaknya bukan karena suara gaduh dari daun pintu yang ditutupkan tadi yang membuat kerbau menghentikan larinya secara tiba-tiba, melainkan warna merah itulah yang justru menarik perhatiannya dan membangkitkan marahnya. Memang warna merah darah biasanya menakutkan kerbau biasa, Tetapi kalau warna ini terlihat oleh kerbau yang sedang mengamuk apalagi gila, maka ia akan tambah ngamuk dan gilalah ia. Dan demikianlah kerbau gila itu, hidungnya mendengus-dengus, sepasang matanya yang besar dan merah seakan akan mengeluarkan api ditatapkan terhadap warna merahnya daun pintu dari tongkan tet bukoan yang kini sudah dihadapinya. Pada saat itu si pemilik kerbau sudah datang dan tangannya menangkap ekor kerbaunya. Akan tetapi pada saat itu pula si kerbau tiba-tiba menggerakkan keempat kakinya dan dengan cepat sekali lari maju dan dengan tanduknya yang kuat, daun pintu yang menjadi musuhnya itu, diterjangnya. Berak pecahlah daun pintu itu dan terlepas dari engselnya sehingga terpental jauh sekali ke dalam bukoan, menimbulkan suara gaduh serta terdengarlah jeritan dan para murid yang mengintai dari celah-celah papan pintu sehingga ketika secepat itu si kerbau menerjangnya, mereka tak sempat menyingkirkan diri. Tiga orang di antara mereka menjadi korban tertimpa daun pintu. Mereka yang sial teroboh di lantai sambil berteriak dan mengadu-adu kesakitan. Setelah mendobrak pintu, si kerbau gila itu terus berlari dan langsung memasuki bukoan. Si pemilik yang memegangi ekornya tergusur dalam keadaan tak berdaya sama sekali, segala apa yang menghalanginya diterjangnya sehingga sebentar saja tak sedikitlah barang-barang yang rusak berantakan dibuatnya. Simkeng Bu dan sutai-sutainya keruan saja menjadi gugup, bingung dan ketakutan dan masing-masing mencari akal untuk menjelamatkan diri. Ketika itu KWE pun berlari sudah ke arah bukoan itu, ia berdiri di ambang pintu dan melihat betapa yang terjadi dalamnya. Hatinya merasa geli dan puas dan diam-diam pemuda ini merasa berterima kasih sekali terhadap si kerbau gila itu yang seakan-akan menjadi wakilnya untuk menuntut balas. Si pemilik kerbau yang tergusur itu kini melepaskan pegangannya dari ekor hewannya dan mungkin karena ia sangat lelah setelah berlari mengejar-ngejarnya tadi. Ia kini tinggal menggeletak saja di lantai dengan napas yang hampir habis dan matanya yang nanar melihat betapa tindak tanduk kerbau miliknya itu. Si kerbau mengamuk dan berlari-lari berputaran di ruang lambutia di tengah-tengah bukoan yang luas itu. Rak-rak tempat. Menyimpan senjata-senjata sudah berantakan di terjangnya, demikian juga meja dan kursi yang terdapat di situ, tak luput menjadi kurban. Bahkan sebuah tiang juga ditanduknya, baiknya tiang tersebut terbuat dari kayu besar dan kuat sekali sehingga tidak patah, hanya tergetar saja. Akan tetapi ternyata getaran tersebut telah menyebabkan beberapa puluh keting-genting dari bukoan itu berjatuhan ke bawah. Simkeng Bu dalam kepanikannya marah sekali kepada kerbau gelap pengerusak itu, maka ia segera melompat dari tempat persembunyiannya dan berteriak kepada sutai-sutainya. Ambil senjata dan bunuhlah kerbau setan ini. Serempak, bagaikan sepasukan para jurid yang mendapat komando dari atasannya untuk menyerbu, murid-murid dari Tongkoan Tetbu Koan itu berlompatan dari perlindungan mereka dan mengambil kesempatan selagi si kerbau agak jauh atau membelakangi mereka. Mereka segera memungut senjata yang sudah berantakan itu dan demikianlah pada saat berikutnya. Simkeng Bu memimpin para sutainya mengepung kerbau itu. Sebentar saja tubuh kerbau itu telah luka-luka akibat senjata-senjata yang menghujani dari berbagai jurusan. Akan tetapi karena senjata mereka tidak mengenai sasaran yang mematikan melainkan hanya melukai di kulit saja, apalagi diserangkannya secara kalang kabut dan asal kena saja, maka binatang itu tak dapat ditundukan dengan segera, bahkan menjadi makin menggila. Dengan dengusan hidung nja yang mengeluarkan uap, dan hampir seluruh tubuhnya berlumuran darah, kerbau itu dengan ganasnya menerjang segala apa yang terdapat di depannya. Empat orang murid dengan berani menghadang dan hendak membunuh kerbau dari depan. Tetapi baru saja mereka mengayunkan senjata nja, tiba-tiba dua orang dari mereka menjerit lalu roboh dalam keadaan luka berat dan pingsan. Karena mereka yang memang ilmu silatnya masih mentah tak keburu menghindarkan diri sehingga dengan sekaligus mereka dihajar oleh tanduk kerbau. Makin marahlah Sim Kang Bu melihat betapa dua orang sutaenya menjadi kurban, maka ia segera melompat ke depan kerbau itu dan ketika binatang itu hendak menyeruduknya, cepat ia mengelit ke samping berbarang ngeruyung di tangannya ditimpakan ke arah kepala kerbau itu. Letak keruyung Sim Kang Bu ternyata hanya menimpa sebuah tanduknya saja dan membuat ruyung terpental. Tiba-tiba si kerbau menggerakkan lehernya ke samping danduk ternyata tanduknya yang tadi ditimpa ruyung itu melakukan pembalasan. Dan karena Sim Kang Bu tidak menduga bahwa musuhnya dapat menyerang secara demikian cerdik, biarpun ia sudah berkelita urung pundak sebelah kanannya kena disikut oleh tanduk itu. Baiknya pemuda itu mempunyai tenaga dalam yang sudah lumayan, sehingga sungguhpun ia rasakan pundaknya sakit bukan main, namun tak sampai membuatnya pingsan. Akan tetapi dengan demikian berarti bahwa tak mungkin ia dapat turun tangan lagi karena lengan kanannya sudah menjadi lumpuh. Ia segera berlari terhuyung-huyung dan sambil meringis-ringis menahan rasa sakit, tangan kirinya menekan-nekan pundak kanannya. Ia tinggal berdiri saja di balik sebuah tiang besar sambil melihat kepanikan para sutainya yang hendak mengepung kerbau itu dengan hati gelisah dan cemas. Akhirnya kerbau itu seakan-akan sudah merasa puas dengan perbuatannya atau lebih mungkin karena rasa nyeri di tubuhnya, maka setelah berlari seputara di ruangan lambut ia mencari jalan untuk keluar. Dan ketika ia melihat tempat terbuka yaitu pintu dari mana ia masuk tadi segera ia menerjang keluar dan seorang pemuda yang berdiri di ambang pintu, terus saja diseruduknya. Pemuda itu, ialah Kwe Ebon yang sejak tadi menonton di ambang pintu itu, sungguhpun ia merasa gembira dan puas melihat betapa kerbau itu merusak tongkoan tet bukoan ini sedemikian rupa dan ia merasa lebih puas lagi ketika melihat Sim Kang Bu mengalami peristiwa seperti yang sudah diceritakan tadi. Namun di samping itu, Kwe Ebon pada hati kecilnya merasa berkewajiban untuk turun tangan terhadap kerbau gila itu. Karena kalau kerbau itu dibiarkan saja berlari keluar pasti akan menimbulkan kerugian lagi dan bahkan, setelah tiga orang anak murid bukoan menjadi kurban, akan menimbulkan kurban yang lainnya lagi. Maka, ketika kerbau itu sudah dekat sekali sehingga hampir menyeruduknya, Kwe Ebon hanya bergerak sedikit ke samping dan gerakan ini cukup untuk mengelakkan diri dari serudukan tanduk kerbau. Dan sebelum kerbau itu berlari melewatinya, dengan cepat dan tangkas sekali tangan kirinya menangkap salah sebuah tanduknya dan tangan kanannya yang dikepalkan lalu diayunkan dan dipukulkan ke arah yang tepat, yaitu ke bagian tulang batang hidung si kerbau sekuat tenaga. Krak demikian terdengar suatu suara yang ditimbulkan oleh beradunya kepalan dan tulang batang hidung kerbau itu. Binatang itu tampak berlari terhuyung-huyung dan dari mulutnya terdengar suara menguak nyaring dan panjang seakan-akan suatu jeritan. Kemudian keempat kakinya yang menahan tubuh yang besar itu menjadi lemas dan tergulinglah ia dengan suara berderbukan, keempat kakinya berkelojotan dan napasnya berdengus-dengus dengan kuatnya. Tak lama kemudian kerbau itu diam tak bergerak lagi. Mati. Para murid Tong Kuan Tiet Bu Kuan pada lari keluar untuk melihat kerbau yang sudah menggeletak dalam keadaan tak bernafas itu, juga Sim Keng Bu sendiri sambil meringis-ringis, ketika dilihatnya bahwa pemuda yang dengan sekali pukul saja dapat membuat kerbau itu mati ternyata tidak lain dari KWE Bun, bukan main tercengangnya dan malunya. Ada pun yang paling belakangan sekali keluar dari rumah perguruan itu ialah si pemilik kerbau tadi yang dengan tengah-engah merangkapkan kedua tangannya di depan dada memberi hormat kepada KWE Bun sambil mengucapkan terima kasih, dan dengan singkat menceritakan bahwa kerbau itu sebenarnya hendak dibawa ke pejagalan hendak disembelih. Tetapi ketika kerbau melihat beberapa ekor kerbau lainnya sudah mati disembelih dan banyak darah keluar dari lehernya, kerbau tiba-tiba memberontak sehingga tali penyencangnya putus dan lalu lolos. Kemudian terjadilah peristiwa di dalam rumah Tong Kuan Tiet Bu Kuan itu. Untung Kong Chu berhasil membunuhnya sehingga tak sampai menimbulkan kerugian lebih banyak lagi. Sedangkan kerusakan di dalam bukoan ini, bila tuan pemiliknya menuntut kerugian, biarlah akan kuganti, demikian si pemilik kerbau itu menutup ceritanya. Sim Kang Bu dan para suteenya memeriksa kerbau itu, ternyata tulang batang hidungnya remuk dan kedua lubang hidung serta mulutnya mengeluarkan darah. Sim Kang Bu memandang kepada KWE Bun yang juga memandangnya sambil tersenyum mengejek. Murid pertama dari Lusampin ini diam-diam merasa terkejut dan malu. Terkejut karena ia seakan-akan tidak percaya pada kenyataan bahwa pemuda itu dapat menyebabkan kerbau nila mati dengan sekali pukul saja. Dan malu karena ia dan sute-suteenya meskipun mengeroyoki dengan bersenjata, namun tak dapat mengatasi amukan kerbau itu. Bahkan sebaliknya ia sendiri dan sute-suteenya mendapat luka akibat pendangan si kerbau. Sedangkan KWE Bun hanya menggunakan kepalan tangan saja dan dengan mudahnya kerbau dapat dirobohkan. Ah, benar-benar Sim Kang Bu dan juga para suteenya merasa malu. Tiba-tiba KWE Bun yang dibengongi Sim Kang Bu, tertawa bergelak dan sambil tangannya menuding ke arah Sim Kang Bu yang masih meringis-ringis itu, berkata mengejek. Ha, ha, ha. Sungguh lucu dan menggelikan. Sekian banyaknya murid-murid dari Tong Kuan Tet Bukan tidak becus mengatasi amukan seekor kerbau. Masih ada mukakah kau berlagak dan menyombongkan kepandainmu? Ha, ha, benar-benar lucu dan menggelikan sekali. Setelah ketawa mengejek lagi, KWE Bun berjalan dan meninggalkan mereka yang pada melongoh dengan wajah merah. Karena malu dan marah. Sim Kang Bu sendiri bukan main marahnya akan tetapi karena ia rasakan pundaknya sakit bukan main sehingga tidak berdaya untuk menyerang KWE Bun. Ia tinggal berdiri saja sambil menatap KWE Bun yang pergi itu dengan sinar matu berapi-api. Rasa sakit hatinya jauh melebih rasa sakit di pundaknya. KWE Bun berjalan dengan langkah gagah dan perasaan puas. Dengan terjadinya peristiwa tadi, berarti ia telah mengadakan pembalasan, sehingga rasa penasaran yang membuat hatinya selalu panas, kini punahlah sudah. Ada pun ketika KWE Bun mengabarkan hal ini kepada suhunya, Ken Pogoan berkata, Nah, KWE Bun, sebagaimana pernah ku katakan bahwa orang yang suka berlagak dan menyombongkan kepandayan pada hakikatnya tak lebih hanya merupakan kebodohannya semata seperti halnya murid orang silu yang pernah datang mengacau dan memukulmu tempo hari itu. Buktinya ia tidak mampu mengatasi seekor kerbau gila. Sebaliknya kau sendiri, setelah kau mempelajari beberapa ilmu pukulan dariku, ternyata kau telah dapat mempergunakannya dengan tepat. Memanglah, muridku, kalau kita menghadapi lawan yang tubuh dan tenaganya jauh lebih besar dari kita, kita harus menggunakan kecerdikan untuk mengirim pukulan dengan memilih sasaran yang tepat, yaitu di bagian yang lemah dari tubuh lawan, seperti halnya kau memukul bagian batang hidung kerbau itu. Memang itulah sasaran yang paling tepat. Ibarat manusia kalau dipukul bagian keningnya, meskipun kepalanya tidak sampai pecah, sedikitnya pasti akan membuat ia merasa pening. Akan tetapi muridku, walaupun perbuatanmu di hadapan para murid orang silu itu merupakan suatu perbuatan gagah, namun ku yakin hal ini akan membuat guru mereka salah terima. Dan benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Ken Pogoan. Ketika Lusampin mengetahui dan melihat betapa perabotan bukuannya rusak berantakan dan beberapa orang muridnya mendapat luka karena amukan seekor kerbau gila dan kerbau ini kemudian dipukul mati justeru oleh seorang murid Ken Kowsu, Maka timbulah anggapan dalam hati guru silap dari cabang butong P ini, bahwa kerbau itu tak lain adalah perbuatan pengecut dari pihak Ken Kowsu untuk membalas dendam. Bagus benar perbuatan orang Shikin itu. Agaknya ia sengaja melepaskan kerbau gila itu untuk mengacau dan merusak bukuan kita dan sengaja pula menyuruh seorang muridnya untuk Memukulnya di hadapan kita guna mengagulkan kepandainya. Hal ini benar-benar berupa penghinaan yang tak dapat kudiamkan saja katanya. Semenjak itu ia melatih murid-muridnya dengan sungguh-sungguh karena ia sadar bahwa para muridnya tidak dapat mengalahkan seekor kerbau. Sedangkan seorang murid dari Ken Kowsu dapat membuat kerbau itu mati dengan hanya sekali pukul saja, menandakan bahwa kepandainya murid-muridnya masih rendah. Semenjak Kwebun secara kebetulan sekali dapat memukul mati kerbau gila di depan Tongkoan Tietbukan dan di hadapan Simkengbu dan Sutee-suteenya, dari mereka ini tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang dapat memanaskan hati murid-murid Ken Kowsu. Seperti berteriak-teriak dan mengejek EJ, serta menantang sebagaimana mereka sering lakukan di depan Simkengbu kean tempoh hari sehingga persengketaan antara murid dari kedua bukuan menjadi reda. Hal ini membuat Ken Pogoan menjadi puas dan menganggap bahwa orang Shilu dan murid-muridnya kini tidak berani lagi menghinanya. Sementara murid-murid dari kedua pihak tidak beraksi, di kota Tongkoan timbul keonaran lain, yaitu keonaran. Yang ditimbulkan oleh munculnya kawanan perampok yang kemudian diketahui dikepalai oleh Ho Jiao Lo Ban Kui dan yang bersarang di hutan sebelah selatan kota. Dan dibarengi pula munculnya gerombolan bajak sungai Wong Ho yang kemudian diketahui bersarang di hutan Siong Limnia dan dikepalai oleh Wong Ho Sinwoma Belim. Seperti sudah diceritakan di bagian depan dalam cerita ini, bahwa gerombolan perampok dan bajak sungai seakan-akan mengadakan kerjasama untuk mengeduk rejeki penduduk, membakar rumah, menculik anak istri orang dan membunuh siapa yang berani melawan sehingga akhirnya suasana kota Tongkoan sangat menyedihkan. Dan selagi kota Tongkoan sedang berada dalam cengkeraman dua komplotan gerombolan tersebut, pada suatu sore terjadilah peristiwa yang tidak disangka-sangka, yaitu peristiwa persengketaan antara murid-murid Tongkoan Tiet Bu Kean dan Sien Kun Bu Kean, yang semenjak peristiwa di atas seakan-akan sama-sama mengadakan gencatan senjata. Pada sore itu telah saling hantam sehingga guru dari kedua pihak turun tangan dan bertempur. Ternyata dugaan Ken Pogoan yang menganggap bahwa pihak Lusampin dan murid-muridnya tidak akan berani menghinanya lagi sama sekali meleset. Guru silat tua yang berwatak sabar ini sama sekali tidak tahu bahwa selama murid-murid seterunya tidak datang berteriak-teriak dan mengejek-ejek di depan bukoannya itu adalah karena mereka sedang digembleng hebat oleh guru mereka. Lusampin menganggap bahwa peristiwa kerbau gila adalah perbuatan Ken Kau Su, karena itu ia ingin melakukan pembalasan total. Demikianlah sore itu, setelah beberapa pekan lamanya Lusampin menggembeleng para muridnya supaya kepandaian mereka bertambah banyak sehingga dianggapnya cukup kuat untuk mengadakan pembalasan terhadap pihak Sien Kun Bu Kean. Ia memimpin murid-muridnya dan sambil membekal senjata, mereka mendatangi Sien Kun Bu Kean. Lusampin menyuruh para muridnya menggedor dan mendobrak pintu rumah perguruan itu dan memerintahkan pula supaya segala apa yang terdapat di dalamnya dirusak dan dihancurkan sebagaimana bukoannya dirusak dan dihancurkan oleh kerbau tempoh hari. Lusampin ingin menghancurkan Sien Kun Bu Kean. Karena hatinya yang tamak menganggap adanya bukoan asuhan keankawusu ini hanya mendatangkan penyakit saja baginya. Lusampin membiarkan murid-muridnya yang merupakan suatu rombongan berjalan terlebih dulu dan ia sendiri berjalan jauh di belakang mereka. Akan tetapi sungguh mereka tidak menduga bahwa sebelum mereka sempat menggedor dan mendobrak pintu Sien Kun Bu Kean sebagaimana perintah suhu mereka, di depan bukoan itu mereka disambut oleh serombongan murid Kang Kau Su yang ketika itu kebetulan sedang berdiri dan berkerumun di situ, di antaranya terdapat Kwe Bun dan Tan Seng Kiat. Murid-murid Lusampin yang dikepalai oleh Sien Keng Bu dan Sumatek tidak berani maju terus. Mereka menghentikan langkah dan berdiri seakan-akan merasa ragu untuk melaksanakan tugas gurunya dengan segera.